Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore ini ya Sahabat Tulujang Channel, Sahabat Tani Sore hari ini dari pagi tadi kita melaksanakan pembimbingan teknis Untuk agrowisata Apel Di Desa Empat Sukumnanti, Kecamatan Sindang Dataran Harapan kita ke depan bahwa Desa Empat Sukumnanti ini menjadi salah satu Atau melengkapi desa wisata di Kabupaten Rejanglebong Yang harus dikembangkan Yang memang kita fokus mengembangkannya Untuk agrowisata buah-buahan terutama Apel Dan seprovinsi Bengkulu ini hanya di Empat Sukumnanti Atau di Desa Eplang inilah yang ada kebun Apelnya Yang lebih kurang 5 hektare ya Sudah menghasilkan Oke, Sahabat Tulujang Channel Selamat sore, selamat beristirahat Salam sehat dan bahagia Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amal al-Fati Yang saya hormati Bapak Kepala Jinas Yang saya hormati Bapak Kepala Jinas Yang saya hormati Bapak Kepala Jinas Pada Wisata 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 Saya rasa kalau itu Awal pengalaman Kalau abel khususnya itu Tidak memakai bubuk kini apa Karena disitu Biasanya kalau kita memakai bubuk kini Sering-sering terjadi Dia itu lain Jadi Pengalaman yang saya lakukan Pengalaman abel itu Adalah memakai bubuk kandang Jadi bubuk kini sama saat Tidak dipakai itu Di awal-awal pengalaman abel Kemudian Kalau dari pengalaman abel Jarak yang bagus itu adalah Sebenarnya 4 kali 4 bah Walaupun di tempat saya sendiri itu Tiga kali tiga Ternyata Di tempat kita itu Mempunyai tangan yang sangat sempur sekali Bahkan kemarin Sumpah kami Video call dengan Orang Bapak Kumpah Dia pertanyakan Dalam waktu dua tahun Kenapa abel itu Sudah sebesar itu Bahkan si bubuk kini-buk kini Tidak percaya Sampai dia nanya Dapat di mana Abel itu Jadi Tidik Tidiknya disini Di tangan kita ini Sangat-sangat dihancurkan Dengan jarak yang sangat hebat Daripada di tempat asalnya Karena tingkat keseluruhan Tanah kita yang sangat luar biasa Sekali Bahkan waktu pertama kali Kami itu Kami itu panjang abel Seperti didatangi Orang balik istri Bapak Arwanto Bahkan sampai hari ini itu Saya harus diteringat Kalau di Pak Sukunganti Akan bisa jadi Batu kedua Dari situlah Muncul semangat kami Para Para pelaku Bapak Arwanto Yang selalu sekarang Tidak pernah berhenti Semangatnya Untuk terus maju Dan maju Demi Bapak Sukungan Nanti Nah kemudian Untuk perawatan abel sendiri Itu rata-rata sih Ada yang tahu Terus kemudian Bisa dibandingkan juga Dengan jeruk Seperti Pak Arbono Mungkin sudah Lebih Lebih mengetahui Gimana sih Cara perawatan abel Terus kemudian Masa Masa kembang Arah kebuah Kemudian Paninya berapa lama Kalau di abel sendiri Agak sedikit beda Dengan yang di jeruk Karena di jeruk itu Mungkin lebih Agak sedikit Kasar Mungkin Pak Arbono Bisa dilakukan Kemudian kalau di abel Semangat sekali Tidak bisa Perlakuan kasar Amel itu sangat-sangat Manja Dan kami Perlakukan Seperti Bayi Makanya Banyak sih Kawan yang bilang Kita ini Jangan Anam abel Karena abel itu Sangat sulit Sangat sulit Dan ribet Katanya Tapi Alhamdulillah Dengan Kegihan Kami Bara Pelaku Penanam abel Kemudian Sampai Saat ini Bahwa kita Sudah dikenal Pak Sukum Menanti Di tempat Nebel Dan saya Sangat berharap Sekali Bahwa Pak Sukum Menanti Memang Menantinya Ini akan jadi Bagu kedua Pak Saya Waking Itu akan Terlucuk Nanti Pak Terus Kemudian Kita dari hasil Kalau bicara tentang hasil A E Kami berdaraan dari Itu-hitungan Pak Kalau dulu Kami kan Pelaku Kopi Kami juga Jadi Mohon maaf Kalau kita Ketanami kopi Kita suka Ketanami kopi Dulu Kami pernah Mau hidup Ketika Kita Pangem Kopi Dalam Satu Batak Ternyata Kalau kopi Kita Keluar Satu Kilu Perbatak Itu Sudah Kami Bila Kopi Kita Sudah Jadi Alhamdulillah Kopi Kita Sudah Jadi Buah Sudah Lebih Dan Segala Alhamdul Kita Bersyukur 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 Karena Kopi Kita Ternyata Kau ini Luar Biasa Tapi Setelah Hitung Menghitung Ke Apple Kalau Kopi Misalnya Dua Satu Kilu Dalam Satu Batak Hitung Hitungan Kami Waktu Itu Hanya Mendapatkan Uang Sekitar Rp20.000 Itu Masih Kotep Belum Kami Hitung Dari Oba Kerja Dan Segala Macem Kemudian Kalau Ke Apple Apple Sendiri Dalam Masa Belajar Buah Kita Kita Hitung 2 Kilo Aja 2 Kilo Sudah Kami Jual Per Kilonya Rp30.000 Artinya Dalam Satu Musim Apple Kita Menghasilkan Rp70.000 Itu Dalam Satu Tahun Dua Dua Kali Musim Kalau Terbanding Dengan Kopi Memang Mohon Maaf Jauh Sekali Dan Kemudian Kalau Sekarang Mungkin Dalam Satu Batak Bisa Kita Hitung Sampai 20 Kilo Bahkan Lebih Dalam Satu Batak Kita Hitung Aja Misalnya 20 Kilo Kali Rp30.000 Memang Jauh Sekali Dengan Kopi Makanya Saya Pribadi Rela Mengorbankan Kopi Untuk Nanam Apple Termasuk Pak Suli Sendiri Yang Dibilang Kopi Sintaro Bukannya Tidak Bagus Sangat Bagus Dia Berani Berbanding Kopi Untuk Apple Kalau Kalau Kawan Terus Masyarakat Sendiri Yang Menanam Apple Saya Kira Bidak Takut Seperti Yang Dulu Kita Katakan Bahwa Apple Itu Ternyata Sulit Kita Kayak Al Bayi Itu Memang Betul Saya Sering Bicara Dengan Kawan Masalah Tanaman Kalau Kita Nanam Tomat Itu Lebih Terimpin Lagi Daripada Apple Ternyata Jadi Jadi Sering Penang Tomat Kalau Bisa Nanam Apple Karena Apple Itu Lebih Dengar Daripada Mengurusi Tomat Mungkin Banyak Kalita Yang Udah Tanam Tomat Mungkin Pak Jumin Juga Sudah Merasakan Gimana Kita Nanam Tomat Susat Kita Menanam Tomat Jadi Itu Saya Jangan Juri Tantangannya Berat Apalagi Kalau Abun Berjujang Itu Pengeluarnya Sangat Luar Biasa Kalau Di Apple Sendiri Ya Memang Ribet Tapi Tidak Seribet Kayak Di Tomat Kemudian Yang Biasa Kawan Dibilang Tidak Sanggup Lati Nanam Tidak Sanggup Nanam Apple Ternyata Yang Dimilai Ribet Itu Cuma Waktu Kita Proses Waktu Kita Proses Kita Melumpungkan Cabang Cabang Apple Itu Terus Kita Inget Disitu Cuma Ribet Jadi Bukan Pengurusannya Kalau Pengurusannya Itu Tidak Terlalu Berat Bahkan Saya Kemarin Kami Mengandalkan Bukan Terus Kemudian Pupuk Kimia Hanya Sangat Sedikit Perbatan Hanya Per 4 Kilo Alhamdulillah Hasilnya Juga Luar Biasa Kemudian Kawan Seperti Pak Kasipi Kami Sering Ngobrol Gimana Jara Kedepannya Tentang Apple Kemudian Kayak Pak Malik Juga Sering Kami Bicara Tentang Apple Ternyata Apple Ini Memang Bisa Dan Sangat Bisa Diandalkan Kedepannya Dan Saya Sangat Berharap Sekali Kepada Pihak Pemerintah Dimana Caranya Kita Harus Maju Kedepan Kalau Selama Ini Kami Sudah Berjalan Kemudian Ada Janji Atau Misalnya Kita Mau Berikan Bibi Itu Saya Sangat Berharap Jangan Berucap Saja Tapi Kalau Buktikan Karena Kami Sendiri Sampai Hari ini Kami Sudah Terkenal Kami Merasa Bangga Dengan Adanya Apple Cuma Itu Kan Cerita Kami Sendiri Walaupun Itu Membawa Nama Nama Jarnet Buang Nama Cowo Terutama Mempat Suku Menanti Jadi Harapan Kami Sangat Sangat Besar Pengadaan Bipin Dan Segala Macam Itu Memang Dari Dulu Ada Cerita Menanti Kemungkinan Maksud Menanti Itu Oke Masa Lalu Kita Betul Tapi Saya Yakin Kedepan Memang Berbuang Itu Harus Ada Kalaupun Tidak Ada Ya Baru Telat Kita Yang Sudah Asal Empat Suku Sudah Bertenal Bahkan Pernangan Berang Nanti Apple Itu Akan Kita Jadikan Icon Rejar Buka Bukit Itu Maksud Itu Bukit Bukit Dan Kami Memang Kalau Penanaman Apa Pak Kami Sangat 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 Antusias Kemudian Kalaupun Sekarang Dibilang Berapa Ada 6 Ya Kami Ada 9 Pak Bahkan Yang Baru Baru Ini Setitar 15 Hari Yang Lalu Ada Kawan Kami Juga Yang Bawa Bibik Dari Batu Malang Beli Sendiri Bawa Sendiri Pak Itu 100 Batang Pak Dan Dan Nanya Terlalu Hitung Tuhan Memang Kami Besar Tapi Dia Berani Karena Lihat Kami Sudah Berhasil Disitu Keberanian Dia Makanya Dia Beralih Ke Kopi Dia Kopi Dia Sekarang Sudah Dibokar Karena Kopinya Juga Kurang Mungkin Hasilnya Kurang Sudah Tua Atau Gimana Sekarang Beralih Ke Apel Sudah Kalau Misalnya Perkembangan Apel Di 4 Suku Ini Kurang Cepat Atau Memang Berjalan Di Tempat Hanya Itu Saja Berarti Tidak Semang Memang Dananya Akan Lumayan Besar Jadi Perlu Perlu Tambahan Walaupun Sebagian Kami Sudah Berani Mencari Bibir Sendiri Kemudian Rela Menjual Kardingnya Lalu Bibi Bibi Kaper Ini Ini Saya Sedih Bahkan Saya Sedih Berani Mencari Karding Ya Kita Mas Kita Panen Kita Dalam 5 Bulan Kita Sudah Bisa Panen Dalam Satu Tahun Itu Dua Kali Panen Pak Tau Sendiri Gimana Hasil Kami Berwisata Tentang Berwisata Apple Yang Sampai Sekarang Masih Digemari Bahkan Di tempat Saya Itu Orang Satu Bisa Datang Empat Kali Dalam Satu Musim Saya Ngetahu Apa Yang Disenang Mereka Yang Jelas Fasilitas Pun Tidak Taruh Karuhan Situ Tapi Masih Empat Kali Dalam Satu Musim Itu Pun Orang Salam Serta Salam Kepada Baginda Nabi Muhammad Yang Telah Membawa Kita Dari Alam Terlapan Menuju Alam Terang Menerang Memuju Ke era Revolusi Industri 4.0 Menuju 5.0 Perkenalan Nama Nama Saya Anggimi Harawan Kalau Perjalanan Karik Saya Dulu Mulai Dari Lulus Pasca Itu Sempat Satu Semester Di Sekolah Lokasi UGM Kemudian Sempat Aktif Jadi Pelatih Tim Robot Indonesia Kemudian Saya Jumur Lagi Kemudian Pengaruh Perusahaan Melalui Design Saya Balik Covid Habis Covid Saya Sempat Naja Di Universitas Petula Pada Saat Itu Permintaan Bapak 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 Jasi Kemudian Sambil Jalan Dosen Saya Usaha Kerajinan Selaku Elak Akhirnya Saya Memilih Sudah Konsen Kerajinan Saja Dan Sekarang Mengeluti Dunia Kerajinan Dan Manupaktur Tapi Yang Saya Buat Itu Menggunakan Teknologi Jujur Saya Gak Bisa Gambar Kemarin Ada Permintaan Dari Misalnya Bang Begulu Ini Ulang Dikasihin Hadiyah Ini Ternyata Bagus Bagi Kira Saya Peninguman Kelas Buda Padahal Bohong Gambarnya Saya Pakai Komputer Edit Media Lukis Sudah Padahal Lukis Itu Laser Bukan Saya Selama Menjadi Daya Tarik Saya Sendiri Bahwa Selama Ini Kita Kalau Ngomong Sebuah Teknologi Pasti Ekspektasi Kita Ketinggian Misalnya Kalau Ngomong Orang IT Hacker Bisa Gobol Bab Hacker Biasanya Pak Jujur Pak Kalau Saya Punya Kampuan Untuk Perubah Suatu Kasus Kotak Jahat Saya Tidak Memilih Kerja Saya Di rumah Ruzin Kayu Saya Duduk 10 M 10 M Gini Ada Jadi Ada Tadi Saya Tentukan Siapa Gila Saya Tidak Terlalu Terteng Terkenal Banyak Duit Terkenal Tidak Tidak Ini Asumsi Orang Yang Keliru Tentang Teknologi Menurut KBB Teknologi Adalah Sebuah Metode Rekayasa Rekayasa Untuk Memudahkan Pekerjaan Manusia Ini contoh Dulu Pak Zaman-zaman Saya Gak tahu Zaman Blitstone Dulu Kalau Lepas Dulu Pak Lepas Kapak Kapak Batu Tidak 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 Pemikinkan Itu gampang Mengganti Yang-Tidak Dikasih Gagang Lebih Rengan Lebih Ringan Kenapa Tidak 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 Memang Gampang Gampang Itu akan Terjadi Seperti Menurunnya Ya Kebutuhan Tenaga Manusia Itu adalah Fenomena Yang kita Gak Disahit Dari Sekarang Pak Kalau Nggak Mau Teknologi Kita Siap Dari Lasku Ya Kan Dunia Kepulisian Itu Kepulis Kalau Nggak Ada Cyber UU Undang Undang ITE Pihak Kepulisian Tidak Perlu Juga Tim Ahli Bidang Itu Memudahkan Mungkin Pak Bayangin Kalau Teknologi Sidi Jari Identifikasi Sidi Jari Kelabangan Juga Karena Memudahkan Penerjaan Kemudian Setahun Lebih Saya Kebetulan Ada Rekanan Saya Dosen Punya Istri Ngejar Di Ata Ini Saya Tilastri Tidak Dia Bimu Mencari Dana Karena Tema Dananya Ada Dananya Ada Saya Bila Kalau Kamu Agrotech Ngapain Kalian Memikirkan Teknologi Pertanian Yang Temu Misalnya Populasi Itu Sudah Banyak Bagaimana Kalau Kalian Pemampuatan Apa Itu Bagaimana Gimana Caranya Apa Kasus Tomat Gimana Caranya Tomat Itu Awet Kita Empat Pestisida Bahkan Pestisidanya Kita Tekan Efek Residunya Itu Sudisa Bisa Bisa Akhirnya Ketika Dicoba Yang Mengejutkan Itu Jurnalnya Terbit Jurnal Itu Kita Bukan Ngomong Masalah Teori Jurnal Itu Harus Jujur Hasil Berapa Ya Sudah Dan Mengejutkan Di Uji Jawab Itu Ternyata Tomat Awet Tiga Minggu Tiga Minggu Nah Sekarang Kita Belum Patentkan Itu Karena Masih Nyanggut Dil-dilan Antara Saya Karena Ibu Itu Dosen Itu Mau Mempatentkan Tapi Saya Memgagah Saya Membuat Alat Dan Itu Ringan Membuat Alat Akhirnya Waktu Uji Di Bepok Kibulin Ini Organik Organik Terus Dikuji Lolos Masuk Akal Ada Topak Organik Lolos Kenapa Nah Kemudian Gara-gara Itu Saya Menonton Bagaimana Kebetulan Saya Dulu Double Degree Itu Biasanya Artinya Gini Pak Kuliah Dulu Saya Pasca Saya Dijepang Dapet Dikiusu Jerman Tidak Nyambung Jurusat Derempuan Tapi Jurusat Dijiusu Dulu Satelit Nano Satelit Atariksa Jadi Saya Cari-cari Lakan Alunis Itu Ada Video-video Bagaimana Proses Jepang Memolah Maskapannya Jepang Itu Misalnya Membudidaya Jeruk Misalnya Jeruk Itu Parah Pestis Dada Itu Parah Dua Dosis Itu Parah Kok Ketika Dipajang Mereka Bersertifikan Organik Ternyata Jepang Punya Teknologi Bagaimana Menghilangkan Jejak-jejak Resi Domestisi Dari Dalam Itu Dengan Teknologi 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 Boson Sinar UV Saya Cari-cari Akal Saya Coba Itu Saya Terus Sekarang Dilanjutkan Teman-teman Dibosan Akal Itu Di Cabai Saya Baru Di Deskripsi Depak Cabai Kita Tembus Tanpa Busuk Dua Peluhannya Gak Pakai Air Gini Dan Alat Itu Pada Saat Itu Bulan Februari 2021 Saya Yang Dua Ya Alat Itu Cuma Beli Di Online Online Sisa Sisanya Di Toko Akwari Iwan Tidak Masalahnya Akhirnya Saya Saya Pengen Maksudnya Saya Terlalu Teoretis Menurut Saya Tapi Saya Bobie Terlalu Membuktikan Akhirnya Saya Apa Ya Alasan Biar Bisa Saya Berlama Lama Di Jiris Sagi Nah Saya Dengan Abang Abang Yang Ada Di Air Sata Terus Sempatan Saya Pengen Tahu Ternyata Kendalanya Itu Adalah Di Pengawetan Tapi Bagaimana Pengawetan Tidak Pakai Kimia Kita Mulai Jalan Saya Cuma Mau Cari Keluhan Tidak Akhirnya Uji Coba Uji Coba Kemarin Jeruk Gergah Kita Coba Jeruk Gergah Rekanan Itu Sekitar Tiga Minggu Aman Amat Dada Sekarang Saya Sedang Menggagas Bagaimana Mengawetkan Air Perasaan Jeruk Gergah Dan Itu Ketemunya Nanti Teknis Detilnya Kita Mungkin Bisa Diskusi Atau Mungkin Pihak Besa Ini Pak Mengajukan Permohonan Ke PMD Untuk Teknologi Tepat Guna Karena Kemarin Waktu Di Kalan Jaya Sempat Ngobrol Banyak Kadis PMD Mungkin Ketika Permohonan Tentang Teknologi Paham Itu Saya Gak Kependean Saya Yakin Kadis PMD Merekomendasikan Saya Teknis Detilnya Biaya Terjangkau Saya Gak Promosi Tapi Jujur Ini Pak Kadis Perkarnian Mohon maaf Entah Kenapa Saya Pengen Mewakafkan Diri Saya Untuk Berjang Lebung Berbuat Lah Nah Permohon Atau Kalau Memang Secara Pribadi Itu Gak Gak Bapak Kita Nais Gitu Kira Pak Untuk Rumahan Berapa Sangat Dengan Harga Maksudnya Biaya Digetok Oleh Kementerian Apa Kementerian Apa Ternyata Waktu Kita Buat Hanya 1.15 Dari Harga Itu Ini Saya Kasih Bojok Dan Instalasinya Gak Zulik Instalasinya Itu Plot Kayak Kita Instalasi Pompak Air Pompak Air Sampai Jadi Gerak Kira Hanya Masalah Pengairan Kayak Bikin Kolam Kolam Ikan Hanya Saja Nanti Udaranya Ngincik Pakai Pozo Seperti Itu Nah Kemudian Pernah Bapak Bapak Di Supermarket Kita Minggu Gini Kalau Bapak Bapak Gak Percaya Tapi Jangan Ketauan Misalnya Ada Apple Di Supermarket Ada Stickernya Kita Ambil Pena Stickernya Kita Parap Parap Agar 5 Minggu Depan Kita Berikan Supermarket Artinya Apple Yang Kita Parap Mungkin Ada Laku 3 Masih Ada 2 Buktikan Pemali Minggu Depan Dan Kondisinya Untung Mesti Kita Sudah Sudah Parah Padahal Mereka Bersentifikan Organik Bagaimana Ternyata Pada Saat Pan Mereka Melepas Residu Dengan Teknologi Ozone Kemudian Ketika Pajar Ketika Pajar Itu Ada Pengembunan Ada Lampu Neon Berwarna Biru Kehidupi Jawa Itu Lampu UV Lampu UV Itu Pertama Untuk Membunuh Bateri Kedua Untuk Menguraikan Dampak Ozone Tugasnya Sama-sama Membunuh Bateri Dan Lampu Itu Kalau Digoogling Gugling Dan Cerita Produk Kayak Marketplace Seperti Seperti Ada Banyak Banyak Tapi Itu Kita Sering Gak Ada Artinya Pasti Kalau saya Bilang Pak Pengawetan Tenggit Gini Masih Ekspektasinya Tinggi Gini Pak Ya Kayak Di Jepang Bagaimana Memang Pro Cepat Enggak Enggak Disini Saya Saya Akan Berbicara Tentang Teknologi Tepat Guna Tepat Guna Tepat Guna Itu Sebenarnya Pak Efektif Efisien Dan Murah Terjak Jadi Jangan Ngebayangkan Teknologi Itu Tinggi Lain Cerita Ketika Tentang Teknologi Pertahanan Saya Yakin Gak Ada Yang Berlilang Kita Maaf Saya Tapi Kalau Teknologi Pertahanan Alat Ada Cuma Saja Kadang-kadang Ide Ini Tidak Ditu Nah Balik lagi Saya Cerita Di Super Market Kadang-kadang Sudah Habis Satu Bulan Aman-aman Saja Saya Dilihat Sayuran Kadang-barang Tidak Busu Ternyata Itulah Limpian Pajangan Itu Pak Nah Kemudian Ada Lagi Contoh Kemarin Rekanan Ini Baru Mulai Ada Rekanan Bang Bagaimana Cara Gampang Meras Jeruk Gerga Ini Sekali Banyak Ini Saya Kasih Bojoran Sudah Kalau Beli Aja Mesin Cuci Yang Kapasitas Peras Itu Besar Dibelih Bang Kita Potong Kita Taruh Mesin Peras Mesin Cuci Getul Cering Cara Meras Gampang Nah Maksud saya Teknologi Tepat Guna Bukan Sekedar Masalah Membuat Pemanfaatan Untuk Meras Jeruk Bias Cepat Jeruk Masuk Terus 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 league Perang Yang Higieniz banget Higieniz Itu Sering Ternyata Hendite Ben Habis Makan Ternyata Sudah Perhatikan É Jadi Wow Kalau Jangan Higieniz Aman Chapit Perut Nah teknologi tempat guna itu seperti itu pak Pemanfaatan, gampangnya kekal ngakali lah Kita kan dilahirkan sebagai orang Indonesia Jago kekal ngakali Tapi yang kekal ngakali yang bagus gitu Kenapa kan enggak pak Jadi teknologi tempat guna sangat bermanfaat Memudahkan pekerjaan Mempecahkan masalah-masalah yang bersiko Nah kemudian saya lihat disini produk keunggulan kapal Mungkin tadi dengan pak sektis Izin pak 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 sektis ya pak Kita sering-sering misalnya Pak ternyata pak sektis menyampaikan ke luhan Keluhan masyarakat disini itu Kalau apel belum matang jatuh Terus pak ngakalinya begini Pokoknya bikin kripik Kripik ngurihannya gimana musim hujan Saya yakin kos atau biaya yang dikeluarkan itu lumayan pak Kamangin juga pak Ngeringin gitu kan Kadang-kadang ada keundangan Jual sepujang Teleponin Tolong diangkat jemur Itu lah masalah Tapi bagaimana caranya Kita pasti memikirkan Karena Pasti pak pikiran itu sama Gampang Cepat Praktis Jadi duit Jadi duit Akhirnya Saya Mau bikin produk makanan lain Apa-apa-apa nanti untuk apa Bagaimana-bagaimana nanti Saya ada cerita dengan pak Seti Nah Kedua pak Untuk menuju desa wisata Produk-produk Pasca panen ini Tadi ngobrol juga Saya gak tau persis ya Apel saya gak tau persis Apel ini karakternya Apakah musiman seperti kopi Ternyata gak juga Bisa disetting Tapi minimal Untuk memenuhi kebutuhan stok Ya kenapa tidak Menyumbang pengawetan Menyumbang pengawetan Karena untuk menjaga stabilitas juga Kedua Pasca panen ini Ini pengalaman saya Pengalaman saya Semua